Intro Wahai Allah, kami datang Itu Iren Ada apaan nih? Janda kayak cantik Ini tau-tau udah kemari aja Tapi mukanya kayaknya lagi kayak ada masalah gitu Ada apaan ya? Assalamualaikum, Pak Haji Waalaikumsalam Ami Eh, saat pam lu kok gak keliatan di sirung? Dia kemana? Pamunggi, dia lagi ambil cuti, lagi pulang ke Boyolali Oh, pantas gak keliatan Ren, lu kenapa sih? Kok muram gitu kayak ada masalah lu ya? Duduk dulu deh, duduk-duduk Kenapa sih? Iya, gue lagi sedih aja Tadi pagi gue dituduh sama istrinya Cing Erwe Kalau gue mau ngerebut dia dari istrinya Gue dihadang di tengah jalan Waktu gue baru pulang dari rumahnya Pak Badar Aduh Rumi, gue malu banget Ceritanya gimana nih? Kok bisa-bisanya sih Atika istrinya Cing Mahmud yang kagak tau diri itu Nyegat Iren di tengah jalan begitu Sampai nuduh Iren ngerebut suaminya Biasanya sih, kalau gak ada api ya kagak ada asap Aja bang Sungguh Pak Haji Saya gak tau kenapa istrinya Cing Mahmud gadang saya Saya malah dituduh yang gak Enggak Yaudah sekarang lo teman aja dulu ya Lo tarik nafas, terus lo istighfar Tapi lo ngaksud tidak sekarang Aja bang, bukannya tadi mau ke toko Sialan Di Rumi ngusir gue nih Kayaknya di Rumi takut banget Gue keceplosan Ngomong yang kagak-kagak aja Aja bang Iya, iya Emang Bang Haji mau ke toko Tapi Bang Haji mau ngasih tau Iren dulu Bahwa hati-hati omongannya tuh gak usah dimasukin hati dah Ya emang dia begitu Mulutnya tajem kayak silet Ya, malumnya aja deh Dia tuh kan anak tukang parkir dari kecil memang susah Ya, kalau kata orang sekarang OKB orang kayak baru Jadi begitu tuh Apalagi sekarang dapet suaminya si Mamun ketua RW Makin jadi dah Lagunya gak ketulungan, begitu tuh Bikin pet aja gue kalau ngeliat kelakuannya tuh Aja bang Udah deh, ngomongnya gak usah kemana-mana, kenapa sih? Yaudah, Bang Haji ke toko dulu deh rumahnya Yaudah, sana Masya, jagain Mama Iya, Abang udah pasti kok Assalamualaikum Ren, ngomongnya dalam aja ya Kayak enak disini kalau dilihat orang Nanti kira ada apa-apa lagi Iya Ayo masuk ya Ayo, sayang Mud, mud Kebetulan nih Bisa gue tanya nih soal Atika nih Sama dia Assalamualaikum Bang Ada apa? Eh, gue mau tanya lo nih Lo yang jujur ya Binda lo kenapa nuduh-nuduh selipuh sama si Iren? Hah, kenapa? Lah, Abang tau dari mana? Itu si Iren yang ngomong tuh Sekarang ada di rumah tuh Ngaduh sama si Rumi tuh Nangis-nangis tuh Dia bilang kalau Binda lo tuh Nggak nyegak dia tengah jalan tuh coba Oh, Iren sekarang ada di rumah Abang? Iya Sampai nangis-nangis tuh Ngaduh sama si Rumi tuh Hah? Sekarang gue mau tanya sama lo nih Jujur aja deh Coba deh Kenapa sih Binda lo bisa nuduh Iren selingkauh sama lo? Eh, masalahan tuh mah Cuman salah paham doang bang Udah deh lo, mud Lo terbuka aja sama Abang, mud Sebab terus terang aja nih Gue kasih tau sama lo nih Gue aja curiga nih Coba deh Kalau nggak ada abang ya nggak mungkin ada asap, mud Waduh Ini dari nada bicara Abang nih Abang nuduh ayah yang kagak-kagak nih Ya abisnya sih, mud Kalau sampe Atika naikkan begitu Pasti ada apa-apainya tuh Udah deh Lo jujur aja sama gue dah Iya, abang tuh sama aja Sama Atika, Bini Aie Gampang banget Nuduh orang yang kagak-kagak Masa disamain gue sama Bini lo? Kagak, mud Nah, itu buktinya Nuduh Aie sama Iren ada apa-apa Yang kagak-kagak tuh namanya, bang Itu namanya fitnah, bang Dosa besar Eh, gue tuh nggak nuduh lo Gue cuma minta kejelasan dari lo Ha? Istilahnya sekarang itu klarifikasi dari lo Coba Nah, kalau lo memang kagak ada apa-apa sih Ren, berarti Bini lo tuh Lo jahit tuh mulutnya tuh Tenangnya aja marah-marahin orang lagi Terus nuduh dia ngerebut lo lagi Gila banget tuh Kenapa lo usah main gue sama dia? Gakak gitu-gitu juga kali, bang Gitu-gitu kan Atika masih Bini Aie Walaupun kadang-kadang suka sembarengan ngomong Ya kayak abang juga Beda gue sama Bini lo Gile Gue nih abang lo Turunan orang kaya disini, tau lo Udah seharusnya gue ngintin lo Kalau lo berbuat kagak seru yang malu juga Gue? Hah? Terlebih-lebih tuh Babesomat atau mahkum? Jaga tuh nama Babesomat tuh Lo macam-macam aja lo Bisa tercorang tuh nama Babesomat di kampung Nuku Ingat tuh lo Wah, kenapa bawa Babesomat? Hah? Ya kagak-kagak aja bang ah Gimanapun juga Lo tuh ngebawa nama Babesomat yang besar Tau lo Lo kan anak-anaknya dia juga Lo kudunya jaga nama baik-baik kita, Mon Iya, iya Kalau yang itu mah ayah ngerti Udah ayah mau ke konter dulu Urusan Atika Biar ayah yang urusannya Biar ayah yang nasihatin ya suaminya Assalamualaikum Assalamualaikum Kalau punya Bini orang kampung Hah? Norak? Miskin lagi? Udah dah Akhirnya suaminya juga ikut-ikut tuh Dah Hah? Norak Sian sama lo Mudmud Aduh Coba lo kalau lo punya bini kayak bini gue Cantik, tajir Bunga kaya lagi Lagu